Intro Shalom, kotbah saya hari ini bicara tentang terobosan iman. Diambil dari firman Tuhan di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Alkitab bilang begini, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho dan keluar. Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kandaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, kita tahu ini bicara tentang kesembuhan seorang yang buta bernama Bartimeus. Saudara mungkin pernah dengar beberapa kali cerita tentang hal ini, tapi biar ini sekali lagi menjadi perenungan untuk kita mereview hidup kita. Bahwa hari itu seorang pengemis yang bernama Bartimeus dan dia duduk di pinggir jalan. Hari itu Yesus berjalan melintasi kota Jericho dan saya percaya ini bagian dari satu perjalanan kehendak Bapak untuk dia harus lintasi dan dia harus menemui seorang yang bernama Bartimeus. Nah, perjalanan yang dia lakukan memang sepertinya tidak ada respon dari banyak orang yang mencoba membuat dia melakukan sesuatu atau perbuatan mujizat. Nah, tapi di tengah jalan Alkitab mengatakan ketika Yesus endak meninggalkan kota Jericho artinya di sepanjang jalan itu ada begitu banyak orang yang mereka tidak tahu siapa yang sedang berjalan melintasi kota itu. Nah, waktu Yesus berjalan endak meninggalkan kota Jericho seorang pengemis bernama Bartimeus berseru. Dari sini kita tahu ceritanya dia berseru dengan sekena pati. dia memanggil pribadi sang penyembuh, sang tabib yang ajaib itu bukan bernama Yesus anak tukang kayu bukan bernama Yesus anak Yusuf tetapi hari itu Bartimeus dia berseru saya percaya ini bagian dari tindakan imannya dia menyerukan satu seruan yang punya bobot pengertian yang ilahi kenapa saya katakan demikian nanti saya ceritakan hari itu Bartimeus mendengar banyak orang cerita dia seorang buta ya kan ada seorang penyembuh ada seorang tabib yang ajaib dan sebagainya dan dia buta dan dia mengalami satu kehidupan yang miskin makanya dia menjadi pengemis tetapi dia punya satu sekali lagi dia punya yang namanya pendengaran akan cerita-cerita mungkin banyak orang dan dia melihat dia merasakan dan dia tahu bahwa cerita-cerita itu satu hari kelak itu akan dia alami dia akan disembuhkan oleh sang tabib yang ajaib saudara begitu hari itu tiba Yesus melintasi kota Yeriko dan orang-orang mencoba untuk berdesak-desakan orang-orang mencoba untuk riuhnya riuhnya dan sebagainya tetapi Bartimeus di tengah-tengah suara orang yang cukup riuh dia mengetahui dia merasakan ada sang penyembuh yang hari itu akan melintasi akan lewat di depan dia karena dia sudah mendengar dari kejauhan nah saudara perhatikan di sini bahwa Bartimeus hari itu dia berseru dia berteriak Yesus anak Daud pertanyaannya dari mana dia memperoleh pernyataan Yesus anak Daud dengan segenap hati dia menyerukan untuk memanggil pribadi Tuhan Yesus saya percaya Bartimeus hari itu dia punya perenungan lewat cerita-cerita banyak orang yang diceritakan kepada hidupnya bahwa Yesus yang sang penyembuh itu Yesus yang juga keturunan dari Raja Daud keturunan dari suku Yehuda Yesus yang juga menyembuhkan banyak orang hari itu dia percaya dia sekali lagi tidak mau melewatkan kesempatan ini waktu Yesus sedang melintasi kota Yeriko dia menyerukan Yesus anak Daud kasihanilah aku Yesus anak Daud dia berseru disuruh diam dia makin teriak berseru saudara pernyataan tentang Yesus anak Daud itu ternyata nubuatan yang sudah pernah ditulis yang sudah pernah dicatat di ribuan tahun yang lalu di jaman Nabi Yeremia saya bacakan firman Tuhan di kitab Yeremia 23 ayat yang kelima firman Tuhan dikatakan begini ayat yang kelima dan yang keenam sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku Tuhan akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri dalam jamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita Bartimeus memang dia buta Bartimeus memang dia seorang pengemis tapi Bartimeus dia punya iman yang melonjak dia punya pengertian tentang pribadi siapa yang dia serukan dia menyerukan dengan pengertian dia menyerukan dengan segenap hati dengan kekuatan yang dia himpun untuk dia menyerukan sesuatu yang akan menjadi kesembuhan dalam hidupnya saudara detik waktu Yesus dipanggil Yesus anak Daud hari itu Tuhan Yesus langsung ingat akan nubuatan akan firman yang pernah ditulis di kitab Yeremia dan saya percaya setiap kita ini dalam hidup yang mungkin mengalami kemiskinan begitu mengalami kemelaratan begitu mengalami kesusahan mari saudara kita punya pengejaran akan Tuhan kita punya bukan sekedar kita berseru kepada Tuhan tapi kita punya pengenalan kita punya pengejaran yang sekali lagi itu membuat kita itu punya pengenalan akan Tuhan dan itu membuat surga langsung berespon kepada pribadi Yesus bahwa hari itu yang diserukan oleh Bartimeus Bartimeus bukan cuman sekedar berseru tapi Bartimeus sedang memberikan penghormatan kepada Tuhan sebagai raja raja yang adil hakim yang adil yang Alkitab mengatakan diberikan orang kepadanya Tuhan keadilanku Tuhan keadilanku Yesus anak Daud Tuhan sebagai raja yang dimuliakan anak Daud artinya Yesus lahir dari keturunan raja Daud raja yang dihormati dari masa ke masa dan Yesus lah sebagai keturunan dari raja Daud yang punya yang punya empunya langit dan bumi yang sekali lagi manusia harus melakukan penghormatan yang setinggi-tingginya dan itulah yang Bartimeus terukan Bartimeus dengan segenap hati dia percaya waktu dia menyerukan Yesus anak Daud maka keadilannya maka perkenanannya akan turun atas hidupnya yang kedua Alkitab bilang begini hari itu Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan saya percaya Bartimeus ini adalah orang yang tidak sendirian oke dia pasti punya teman atau sederombolan orang-orang yang duduk di pinggir jalan yang dimana secara tradisi kehidupan di Timur Tengah kalau sudah ada pengemis maka akan ada teman-teman rekan-rekan pengemis lainnya duduk di pinggir jalan dan saudara tahu orang-orang yang duduk di pinggir jalan itu bukan cuma pengemis itu juga adalah seorang pedagang itu juga adalah seorang yang mereka pekerja-pekerja harian ya kan puru harian nah hari itu Yesus berjalan melintasi kota Jericho dia tidak berjalan di pinggir jalan Yesus dikerumuni oleh banyak orang berjalan di tengah jalan ada orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus berjalan di tengah jalan ada orang-orang yang duduk di pinggir jalan hanya mengamat-amati orang yang lewat orang yang lalu-lalat apa yang saya mau ajarkan disini saudara ini yang menjadi bagian dalam kehidupan kekristianan kita yang harus kita sadari bahwa seringkali Tuhan mau menyatakan terobosan iman dalam hidup saudara dan saya yaitu waktu saudara berada di pihak Tuhan sekali lagi waktu saudara berada di pihak Tuhan kenapa saya katakan demikian Yesus sedang berjalan saya percaya orang-orang banyak mengikuti dia dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hidupnya punya kemenangan hidupnya sudah dibebaskan sudah dipulihkan dan mereka berjalan bersama Yesus tetapi ada golongan orang-orang yang duduk di pinggir jalan yang mereka hanya orang-orang yang menunggu menanti-menantikan datangnya pertolongan dari manusia nah ini yang menjadi perbedaan anak Tuhan di zaman sekarang apakah saudara orang-orang yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan atau saudara orang yang duduk di pinggir jalan yang hanya mungkin bisa cerita ke kanan-kiri hanya mungkin bisa menilai atau mencoba mencemo atau mencoba untuk atau coba mungkin berpikir segala sesuatu yang lewat segala sesuatu yang Tuhan lakukan segala sesuatu yang Tuhan perbuat itu mustahil dalam hidupku itu mustahil bagi hidupku atau saudara memilih aku akan jalan sama Tuhan aku akan jalan sama Tuhan pelajaran tentang Bartimeus orang-orang yang duduk di pinggir jalan dan ada orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus saudara di pihak mana mari kita memilih kita di pihak Tuhan mari kita memilih kita berjalan bersama Tuhan maka kita akan melihat mujizat demi mujizat pengajaran demi pengajaran keilahian demi keilahian yang Yesus lakukan dalam hidup saudara dan saya biar firman ini menjadi berkat buat hidup kita Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati